siapkan lokok dan kopi jadi kali ini Kiat Channel akan berbagi cara untuk memperbaiki raksun yang tiba-tiba mati gitu jadi pas kita berkendara begitu mau nge-raksun mati maka disini Kiat Channel akan sharing bagaimana cara memperbaikinya lagi macet mati masisi hidup ini raksun ya jadi nggak ada suara klaksonnya tapi yang ada suara relaynya jadi yang harus kita identifikasi yang harus kita teriti itu adalah kabelnya karena disini kabel yang saya pasang itu berdekatan dengan benda-benda yang panas seperti kipas radiator ini kabelnya berdekatan jadi ada kemungkinan kabelnya untuk dari relay mengalir ke klakson ada kerusakan atau putus atau bisa juga kemungkinan kabelnya sudah jelek jadi ada kayak putih-putihnya gitu mengakibatkan arus listrik pada kabelnya nggak bisa mengalir secara normal oke langsung saja kita cek kabel mengabal dari relay dari relay menuju ke klaksonnya oke teman-teman supaya pencarian masalah pada kabel yang terletak pada relay menuju ke klakson itu berjalan dengan lancar kita perlu mempersiapkan lokok dan kopi supaya proses identifikasi kabel klakson berjalan dengan lancar oke kabel untuk untuk persiapan jika memang kabelnya sudah mengalami kerusakan yang kedua ada solatif listrik untuk kabelnya kalau kalau pun diperlukan kita juga mempersiapkan solatif bakar kore dan gunting dan yang tentunya kita mempersiapkan kunci-kunci oke langsung saja oke teman-teman jadi ini klaksonnya sudah saya bongkar untuk dari sambungan sini ke klakson yang pertama itu aman masih aman masih kokoh dan dari klakson yang pertama ke sini itu juga masih aman dan kokoh berarti ada kemungkinan dari sini ke lili lihat dari sini kemungkinan dari sambungan sini menuju ke relaynya di situ oke teman-teman kita pongkar dulu bodinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi berhubung dari sini dari sini bautnya sudah keras dan dari sini kita gak ada kuncinya jadi kita akalin dari dari sini tuh ininya kita buka kita bongkar menanggak kita paksa begini dan ini dia si relaynya dan kita cek kabel kabel yang ini ke sini dan sampai ke klaksonnya ini oke guys dan apa yang terjadi jadi ternyata pada sambungan di sini dari kabel dari relay ke sini dan ini nyambung ke kabel yang menuju ke klakson ternyata kerusakan ada di sini dan ini yang harus kita sambung dan kita perbaiki oke kita lanjut lagi kalau kita menggunakan selatit bakar di tempat yang sempit kayak gini kita gak susah oke guys udah kita sambung dan sekarang kita tes oke kita coba asik itulah jadi teman-teman guys sharing dari saya mengidentifikasi klakson yang mati sebelum kita mengganti klaksonnya coba kita cek terlebih dahulu kabel mengabelnya biasanya kabel mengabelnya yang dimakan umur ternyata case-nya ada di kabel di bagian dalam itu sudah dipakai umuran sekarang sudah diganti dan kembali menyala oke cukup sekian dari Kiat Channel semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati